Hai kalau yang ini nih saya pangkas dia bawa 1 2 3 4 4 dompol Om di matabat berapa ini ya 1234567 8-8 Om ya short ya sekitar ini nih nih ada ada seratusan dompol lebih di sini juga nih nih semua itu ini pemangkasnya di sini om ada nih tanggalnya om waktu pemangkasan di banyak banget sampai sana nih nih semua ini berapa pohon Ninel 1234 ada lima pohon yang di sini om makannya dia ratusan dompolannya karena ada beberapa pohon ya rekan Flonasia ini kita ada di Cicipubur country ya di daerah Cilengsi tempatnya Om Aamun nih sedang berbuah banyak ini Jupiter nah ini banyak banget kita langsung aja ngobrol dengan yang punya kebun lah Assalamualaikum Om Waalaikumsalam Om Aptak saya siap gimana kabarnya Om Alhamdulillah baik Om baru silaturahmi lagi nih ke sini siap Om kita mau nanya-nanya Om tentang perawatan buah anggur atau pohon yang sedang berbuah bagaimana Om iya siap Om ini kan masa-masa mulai perasan ya Om kemarin sudah saya penyemprotan pungusi apa fungsi daya iya sama muri Iya sama eksis in apa insektisida Iya saya makanya itu Om Amistartop sama Abacel aplikasinya setiap sepekan sekali atau sepekan dua kali sepekan sekali Om seminggu itu dosisnya berapa ya kalau saya pakai pakai air yang 10 liter itu pakai yang Drigen itu ya kalau ini yang lima liter nih Om itu lima liter Pakainya yang 10 liter ya yang itu gak dibawa Masa ya Om kalau itu yang lima liter nih di berapa tetes ini kalau lima liter saya pakainya 10 tetes Om 10 tetes jadi masih masih 10 tetes dicampur ya iya dua merek itu dicampur dicampur di pixel Abacel 10 tetes terus saya pakai Amistartopnya 10 tetes Om di buahnya juga disemprot Om disemprot Om kemarin penyemprotan terakhir Om kenapa karena sekarang udah mulai perasan kan iya jadi sekarang udah enggak enggak saya semprot fungisida lagi rencana saya mau ganti Om jadi apa pakai Hai apa namanya tekoinjim Oh iya lebih organik ya beli danik saya beli Om online ini satu liter satu liter Om harganya berapa meh kemarin kalau nggak sarai ini sekitar ama ongkos kirim sekitar 40-an Om 40.000 1 liter di iklanjim iya iklanjim kita pakai semangkatnya banyak Om ini serba guna Om macam-macam nih mengersihkan kloset juga menggapnya lantai iya macam-macam mau cuci baju juga bisa ini Hai buat pengobatan ini juga bisa om luka Om bisa luka-luka iya 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 berdarah iya Om ini apa om Hai tanggur jenis Ninel Om ini banyak ini nih ada ada seratusan dompon lebih Om ini juga nih yang ini semua itu ini pemangkasnya di sini Om ada nih tanggalnya om waktu pemangkasan ini banyak banget Om sampai sana nih nih semua iya tapi ini berapa pohon Ninel satu dua tiga empat ada lima pohon yang di sini Om oh makanya dia ratusan Hai dompolan ya karena ada beberapa pohon kan iya ada lima pohon yang pemangkasan gimana tadi Om pemangkasan ini saya kemarin ini ada di sini set tanggal saya tulis Om nih Oh udah berapa lama sekarang berarti berarti ini dari pangkas tanggal 31 Agustus berarti akhir ya Om mau dat 9-10-11 berarti 86 hari 86 hari setelah pangkas iya segini iya udah mulai mendekati perasan nih Om untuk nanti merah ya kalau Ninel matangnya merah tapi kalau Jupiter 80 lebih ini udah teresan umur mana udah manis Om Hai mana tuh saya om Oh ya rame nah rame buahnya kalau Jupiter 80 lebih ini ini HSP nya udah pada banyak yang perasan rasanya udah manis yang kayak gini Om nih sudah enak ya udah tapi iya udah ada wangi-wanginya ini juga iya nih udah mulai mau merata nih Om Oh iya nih kalau Jupiter katanya pematangannya dia lebih cepat lebih cepat 3 bulan 3 bulan Oh iya itu semua Jupiter Om kalau yang itu ada tuh Baikonur Baikonur ada juga yang ini Baikonur Om kayak Oscar ya Iya lonjong-lonjong mulai perasan nih lumayan berinya gede-gede yang ini berinya gede-gede juga udah nih Hai baikonur Baikonur New 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 Vaikonur hay it seperti itu WAY itu selingan nangka madu w Aggiesight nungkang madu iya itu untuk bulat nih dalamnya kuning mimpinah B段 κdpぶん itu baru mulai besar saya mau aplikasi equipo ingim Om ini baru beli mau persoing nih saya mau pakai dosis 2 mili per satu liter air ini isikan lima liter nih berarti mau saya pakai 10 mili 10 mili itu dikadi apa di labelnya itu dikemasannya itu satu liter per satu per satu mili Om ini mau saya tambahin aja ribu tuh eh iya satu saling 1000 cc kan satu liter satu banyak seribu Iya untuk semprot ya untuk semprot Om karena buahnya udah mulai perasan Om jadi biar aman mana enaknya nih kita taruh agak gas bekasnya merotong kebekasnya perotongan fungisida ini Om dulu bater di bersih-bersihkan Om yang ini yang bersih banget di bilas-bilas Iya takutnya ada sisa-sisa karena buahnya udah mulai perasan takut ada yang icip-icip ya Om banyak Om di bilasnya yang tambah lagi airnya 5 liternya semprotan gini pakai baterai Om Enggak dipompa Om kompa kompanya berapa dulu beli 100 lebih Om sudah agak lupa mempunyai di atas 100 ini Om untuk lima liter ini lima liter lima liter kita pakai lima liter aja Om karena buahnya cukup lumayan banyak iya air biasa air tanah iya air sumur Om air bersih air bersih ini satu gali-gali-gali lima liter belum nyari agak bersihannya takut kesumbat Iya ada lumut minyak lumut selang hai 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 kaya rekan-rekan yang nonton YouTube ini boleh yang belum subscribe bisa subscribe yang dibantu juga komentar positif membangun supaya bonusnya makin semangat untuk keliputan tentang edukasi dan informasi seputar pohon anggur jangan lupa share juga videonya ini udah om makmum udah membuka-bukaan ini dan mendekat kocok dulu om ekoenzim di ekoenzim ini sebaguna dari bahannya dari air 10 liter terus bahan organik kaya kulit kulit buah atau daging buah yang sudah tidak layak konsopsi itu 3 kilo terus molase atau gula tebu satu bagian satu liter atau satu kilogram dimasukin dalam tempat tertutup selama minimal 3 bulan baru bisa digunakan baunya seperti apa tape seperti tape om molase ini 5 milion 10 om 10 milion masih penuh pakai itu harusnya pakai sedotan iya om suntikan suntikan atau masuk ke dalam gelas ukur 10 milion masukan di bilas masukin lagi itu masih itu bisa di bilas iya masih dikit lagi sayang di gojaki nah ada om kita nanti aduknya pakai ini aja om jadi praktis di aduk di aduk kira-kira disemprot muter jadi airnya dari dalam ke dalam lagi yang mudah lah harus kok iya eko enzim produk ini ini pertama kali di Thailand ditemukannya hasil eksperimen 30 tahun dokter rosikon atau siapa namanya beliau itu kita pompa dulu om cari yang apa yang rata yang rata nah ini kita akan aplikasikan eko enzim semprot ke pohon dan ke buah terutama ke buah terutama ke buah soalnya agak lembab membatalkan jamur om iya itu untuk fungisida juga untuk musikisida perawatan buah terutama di fungsi penghujannya ini udah masuk fungsi penghujan dong ya iya om hampir tiap hari hujan nih kalau di Bogor bisa gak macet yang jangan enggak om mantap kita mulai om silahkan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah ini om itu itu yang penting buahnya dulu om eko enzim gak usah pakai masker ya om ya karena organik ya bagus sih aman lah aman om sampai basah buah lari ke buah lagi nih om oh iya dia kan banyak dari buah apalagi buah anggur tuh bagus tuh buat eko enzim kelihatan om kelihatan om itu nyetes nyetes berarti baru kali ini di aplikasikan atau udah lama om baru kali ini om berkali nyoba nyobain nyoba nih di om rody sering om sebelumnya belum pernah nyoba jadi saya ngeliat pakai ini bagus ini untuk aplikasinya nanti seminggu sekali om ini ya mau rutin saya pakai ini seminggu sekali ini ngehindarin kimia dulu nih ini ada lelat bu om nih tuya mana coba jangan nyemprot sini saya mau dekat kesana terbang tadi udah terbang ini untuk anti fungis untuk anti fungis dan anti insects mantap sekali nih oke om eko enzim lanjut om siap nanti kalau kurang semburannya kurang kencang pompa lagi enakan pakai mesin nih kaknya om iya enakan pakai mesin om daripada manual gak capek ayo om kita nyemprot yang apa anggur jupiter nih yang sudah perasan juga tadi barusan kita udah nyemprot minel sekarang nanti jupiter selesai nih om biar mulus-mulus buahnya om sampai panen nanti kena kena om nih tuh wangi om ini wangi tape iya jupiter dimandiin om 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 ayo mari kita ke apa ke gos biar karena nini lama jupiter sudah kita semprot dengan eko enzim karena di gos biar tadi pagi saya cek karena di bukus pakai plastik ada yang kena jamur mata jamur ya iya mata oh oh plastik itu om iya dia ngembun om tadi oh tadi semua yang gos di plastik ini gini ya iya seperti ini tadi dia ngembun mungkin karena lubang ininya kurang banyak nih jadi kurang coba om dibuka aman gak ini kita coba yang cek yang ini gak boleh dimitri om itu kan lembab ya gak bisa keluar tuh udaranya apa air iya ini alhamdulillah masih bagus om ini ada satu om nih yang busuk om nih menular nanti iya karena jarang di cek om karena banyak kesibukan saya kira dengan di buku sini aman ternyata ada aja ya masalahnya dikit itu itu aman juga ini aman om alhamdulillah karena udah mulai musim ujam om jadi agak lembab tadi mana om yang katanya busuk om cerita tadi ini saya ambil om saya taruh di sini di bawah pohon nih om oh dibuang kan om nih saya mau buang karena takut nular ini seperti ini om jamburnya om iya makanya om enggak pernah saya cek jamur seperti ini ini namanya jamur apa ya om ya kena seap ceritanya pemula mungkin nanti ada yang komen di nanggiri nih atau kan warso mungkin saya kasih komentar kan pertama kali saya menemukan seperti ini om om eki ini jamur apa ini om iya sayang sekali om atau om harga nih om jamur apa nih om seperti ini masukannya nih buat saya pemula nih mamun saya fokus dulu kayak ada ini ya kayak tempe jamur tempe eh nah tadi gara-gara ditutup ditutup ini dari mulai perasan om belum saya lihat-lihat berarti udah berapa sebulan kurang lebih sebulan oh makanya ditutup sama sebulan pernah saya cek pengap iya mungkin mungkin bisa ini om dibikin media tanam apa yang kayak di bungus bangbu itu ada kayak gini jenisnya oh iya bener trikodir jangan jangan iya kan juga kayak gini gara-gara di ini tadi kan di sini om ya sudah sebulan lebih ya gak pernah saya cek walaupun dilubang-lubangin sikit ini yang udah dilubangin yang ada ini ada yang ada ambunnya om yang tadi ini ada ambunnya kesini tadi dibuka-buka banyak airnya semua yang bikin camuran ini kayaknya om ya terperangkap kan enggak jadi udaranya apa namanya om enggak kedap udara om iya om sekalian kita sekalian support eco egymne om supaya tidak ada jamurnya mudah-mudahan bisa mengobati ini karena ini udah mulai mendekati mateng udah dipompa udah kurang kenceng om kita pompa dulu kurang ngegas harinya pakai yang elektrik elektrik lupa enggak dibawa om kita semprot aja ini kalau ini masih mulus om nih ini semprot masih bagus ya harus diganti ini ada ventilasinya ada cirkulasi udaranya iya yang bolong-bolongnya itu om kayak apa om kayak itu kain 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 ada kalau freeze cover ini jenis ghost om ghost film iya pokoknya usia berapa om ini usia dari tanam sampai buah ini sudah 8 bulan kalau pembuan pertama berarti iya pembuan pertama dulu waktu pangkas buat berapa om dulu waktu pangkas gak ngitung bat om saya nyari matabat yang gemuk aja yang potensial supaya gak jong generatif iya jadi gak ada hitungan 7 10 gitu enggak om saya cari bat bat nya aja kayak ini saya pangkas disini ini mungkin bat berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 8 dipotong bat ke 1 2 3 ke 4 tunas tunas ini 1 mau 2 disini nih kemarin patah nih om bekas om nih patah saya menerim yupi om disini kena apa kena bambu jadi 31 ini oh dulunya ada buahnya ini kalau yang ini saya pangkas dia bawa 1 2 3 4 4 dompol om di matabat berapa ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 om short ya sekitar 4 sampai 10 iya kalau pupuk pembuahnya apa om waktu itu dulu saya cuma pakai NPK grower om NPK grower magnesium sulpat itu aja om nggak pakai MKP KNO3 nggak pakai enggak NPK grower sama itu ukurannya berapa kalau NPK grower itu untuk 20 liter saya kasih 3 sendok makan magnesium sulpatnya kasih 1 sendok makan om sepatan sekali iya berapa kali sebelum dipangkas saya 4 kali om terus terakhir terakhir aplikasi keempat dipangkas nunggu satu hari baru esoknya saya pangkas ada stress air enggak om ini kan grounding nih enggak ada stress air oke kalau yang kayak dipot gini mungkin ya pakai selesai bisa kalau ini tanpa pupuk hepin rekan-rekan flunasia pakenya NPK grower sama magnesium sulfat ya sama manuara pakai manuara pake selingan selingan itu pake magne asam umat juga pakai setiap berapa bulan sekali seminggu sekali sebulan sekali asam umat untuk pembendah media tanam mantep juga yang yang sana baru beri beri om itu anggur harol harol jupiter lagi dibuahin itu baru 50 khsp om dulu kalau waktu pupuk pertumbuhan pake apa awalnya NPK 16 16 hanya itu kasih itu juga saya di telingan juga magnesium sulfat saya kasih juga manuara juga pake pake om ada sih disini juga pake om iya yang penting sih ini keramatan bom wadu isinya apa aja om banyak sekali iya pupuk pupuk disana ada juga sih saya mkp kayna 37 itu gak belum saya pake itu ini apa tip tool ada juga ini super soil ini asam umat ini juga buat ini om gromor dulu saya pake ini baru baru tanam saya pake ini sekarang enggak saya enggak pake lagi ini om gromor itu jual beli tipik ini grip tap tool ini 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 buat ini om buat ngejepit plastik up jadi enggak dipake tembakan yang gede ini om kalau tap tool ini om nih ada tap tool om iya buat ini kan om iya buat ngikut dan cabang cabangnya oke om terima kasih banyak ini kita sudah dikasih ilmu ya om ya tentang perawatan pohon atau perawatan pohon nanggur yang sudah berbuah yang sudah berubah nah terima kasih banyak om semoga makin berkah ilmu yang di-share ke Fronasia nanti mendapatkan pahala amat jariah om saya pamit dulu mohon izin saya minta mic-nya om oh iya siap om terima kasih banyak selamat dulu om terima kasih om siap pamit dulu ya om ya selamat pagi selamat pagi om nanti kak paman ke kebun saya lagi om siap-siap oke selamat pagi om terima kasih banyak kita terpang inggap disini ini party terima kasih